Keperai emas berikutnya, keluarga Rizky Junian Syahlif terangkat besi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 menggelar kegiatan nonton bareng di rumah kediamannya di kota Serang, Banten, Jumat dini hari. Selain keluarga, kerabat, tetangga, hingga para pegiat angkat besi di daerah Banten turut menyaksikan Rizky bertanding memperebutkan emas pesta olahraga dunia tersebut. Sorakan dukungan dan doa tidak henti-hentinya dipanjatkan oleh keluarga dan seluruh masyarakat yang hadir. Terutama sang ayah yang juga merupakan mantan atlet angkat besi. Suasana haru dan bahagia menyelimuti lokasi nonton bareng ini saat Rizky berhasil memastikan meraih medali emas Olimpiade Paris, air mata kebahagiaan dan syukur, membasahi wajah keluarga yang begitu bangga atas pencapaian Rizky. Dan tidak hanya keluarga, seluruh masyarakat yang turut menyaksikan perjuangan Rizky Junian Syah juga merasa bangga dan terharu. Selamat, selamat, selamat. Tetap, jangan sombong, tetap membumi, tetap Rizky. Rizky adalah orang pertama terutama diangkat besi bisa meraih medali emas. Ini sejarah, ini Pak Doyok, Pak Edi, semuanya, aku semua mendukung. Benar-benar, ini adalah anugrah dari Gusti Allah dan benar-benar ini ulang tahun untuk Indonesia.